Halo para buku-buku, selamat datang di channel Pemikir Bebas, Bebas Bebekir, dan Jadilah Inspiratif. Kali ini kita sudah meminjam buku lagi dari perkejalanan Tabanan dan kita akan mengulasnya pada video kali ini. Isi buku ini membahas buah jalan di Pulau Jawa yang panjangnya sekitar 1000 km dan hanya dibuat dalam satu tahun. Penggegasnya adalah Mas Mas Galah dari negeri Belanda. Mas Mas Galah itu adalah orang yang ada di sampul buku ini. Seri buku Tempo dengan judul Jalan Post-Dentless ini dicetak PT. Central Intimedia. Sementara penerbitnya adalah Kepustakaan Populer Piramedia Bekerjasama dengan Tempo Publishing. Isi buku ini mengupas awal terciptanya Jalan Trans Jawa atau yang sering disebut Jalur Panturah. Bahkan di dalam buku ini juga akan membahas Trans Jawa sebelum digagas oleh Dentless. Buku ini juga merupakan kumpulan hasil penelusuran, liputan, dan penelitian wartawan Tepo yang terangkum dalam 81 halaman. Oke, biar tidak berlama-lama kita juga ingin tahu bagaimana Mas Mas Galah ini buat jalan 1000 km dalam setahun di Pulau Jawa. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini lebih berkembang. Oke, para pendudukku, saya akan memulainya dari titik 0 jalan ini dibuat, yaitu di Anyer, Jawa Barat. Ada sebuah mercusuar di Anyer yang selama ini dianggap awal pembangunan jalan raya yang membentang dari Anyer sampai Panorokon, Jawa Timur dengan panjang kurang lebih 1000 km. Beginilah penampakan mercusuar tersebut. Mercusuar ini berada di pinggir jalan raya Anyer, Kidul, Cikoneng, dan Serang. Orang-orang zaman dulu menyebut jalan ini sebagai jalan post atau group post world dalam bahasa Belandanya. Sayangnya titik awal pembangunan jalan ini belum disepakati hingga kini. Apakah benar mercusuar ini menjadi titik 0 pembangunan jalan post? Dan pernah ditulis dalam sebuah tubuh, namun tubuhnya saat ini sudah tidak ada. Bahwa titik 0 tersebut bertuliskan angka 1806. Padahal Dandler sendiri tiba di pelabuhan Anyer pada tahun 1808. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Oh iya, saya ingin menjelaskan kenapa orang yang ada di sampul buku ini dinamai Mas Galak. Pada masanya membuat jalan di Jawa, saya akan bacakan halaman awal buku ini yang berginya soal Mas-Mas Galak tadi. Lidah orang Jawa zaman dulu memelesetkan pangkat perwira tingginya Mars Clark atau Mars Kow sebagai Mas Galak. Itu panggilan dari Mars Kow Herman William Dandler. Wataknya keras, ia tak harbat kepada Raja-Raja Yogyakarta dan Surakarta. Apalagi bupati-bupati dan residen-residen. Berkat ambisinya, Herman William Dandler berhasil merubah jalan yang dulunya jalan desa yang terputus-putus menjadi sebuah jalan dengan lebar sekitar 7,5 meter. Terbentang dari Anyer Jawa Barat sampai penarukan Jawa Timur. Bukan sembarang proyek, jalan ini dibuat untuk mengamankan Jawa dari serangan Inggris. Mengingat Inggris dengan Perancis pada saat itu sedang berteteru, sementara Belanda merupakan bagian dari Perancis. Jalan ini akan membuat Dandler yang ketika itu menjabat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda lebih mudah melakukan mobilisasi horizontal pasukan dari istana yang pada saat itu terletak di Bogor ke sepanjang Musa Jawa. Selain itu, Dandler juga melakukan perombakan administrasi kepegawaian untuk menghindari kecurangan dan korupsi di antara pegawai pemerintah Hindia Belanda. Dandler merancang jalan ini dengan luas sekitar 7,5 meter sesuai dengan standar Eropa. Selain itu, jalan ini juga ditaburi bebatuan dan pasir sehingga bisa dilalui kuda saat musim hujan. Jalan ini kemudian bernama The Group Post World. Mengingat, Dandler membangun 50 stasiun post antara Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta sampai Surabaya untuk mempercepat komunikasi dengan aparatnya. Pegawai-pegawai tersebut berseragam jas biru, jalanan garis merah, dan memakai selempang putih. Untuk pembuatan jalan militer ini, Dandler mengeluarkan dana yang sangat minim sebagai yang besar piayanya, dibebankan kepada bupati daerah terkait. Namun, untuk rute-rute berat seperti di Megamendung, Cianjur, Parakan, Muncang, Sumedang, sampai sekarang sambung. Mas Galak harus mengucurkan lebih banyak anggaran. Justru di jalur ini, banyak kulinya yang tewas terserang malaria karena harus menembus hutan yang lebat. Untuk megaproyek jalan sepanjang 1000 km ini, Mas Galak mengeluarkan 10 instruksi. Hal ini ditelusuri langsung wartawan timpo di Den Haag, Arsip Nasional. Di buku ini dituliskan salinan dokumen yang didapati di kantor Arsip Nasional. Ini judulnya adalah Netherlands Indies Plug Book, tahun 1602-1811. Isi instruksi dan list tersebut seperti jalan lebarnya yang harus 7,5 meter, setiap jarak 150 meter harus diisi penanda jarak serta distrik, kemudian jumlah kuli berserta upahnya. Mengenai upah kuli ini juga dijabarkan dalam buku ini. Dari Cisarwa ke Cianjur butuh 400 kuli, masing-masing dibayar 10 ringgit. Kemudian dari Cianjur ke Raja Mandala 150 kuli dengan bayaran 4 ringgit. Dari Raja Mandala ke Bandung 200 kuli dengan bayaran 6 ringgit. Dari Bandung ke Parakan, Muncang 50 kuli dengan bayaran 1 ringgit. Dan dari Parakan, Muncang ke Sumedang ada 150 kuli dengan bayaran 5 ringgit. Untuk penanganan dan pengawasan proyek, Danilus menugaskan pasukan Zeni, pimpinan pasukan Von Lutzlow. Kemudian mereka harus menyiapkan peralatan untuk membabat hutan dan menghacurkan bebatuan. Untuk di wilayah Bandung, jalan pos yang dibuat harus menembus hutan, mendebang kayu dan membelah basuh yang besar. Sementara ruas jalan anjar sampai Batavia, Danilus memanfaatkan jalan yang sudah ada dan hanya memperbaikinya saja. Oh ya, mengenai jalan atau rute yang sudah ada, Sebenarnya rutenya memang sudah ada sebelumnya. Jauh, kebelakang pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung, Raja Mataram, dua kali berusaha menyerang Batavia melalui jalur ini. Pasukan Raja Mataram berkonvoy dari Yogyakarta menuju Batavia melalui Purwukerto lalu menyisir ke arah barat melalui Itara. Sementara jauh sebelum itu juga, Bujang Gemani yaitu Pandite Sunda abad ke-15 atau Prabu Jakapakuan, yang merupakan pangeran dari Kerajaan Pajajaran diduga melewati jalur ini dalam pelayarannya menyisiri Pulau Jawa. Perjalanannya tersebut terjadi di antara tahun 1478 sampai 1500 dan tercatat pada lontar Baaksara Sunda kunung. Oke, para kotobuku itu tadi sekelumit sepak terjang Mas Galak dalam megaproyek pembuatan jalan Transjawa pertama di tahun kepemimpinannya pada saat menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ada banyak bab yang tidak saya bahas pada video ini, namun bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut, bisa membeli bukunya di toko buku terdekat. Akhirnya video ini saya sudahi, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe di video ini dan ayo mulai membaca.